MHO TV bermanfaat untuk umat Tentunya ketika kita melihat pada cermin Jerawat yang sering terjadi pada diri kita Terkhusus adalah wilayah bagian wilayah wajah kita Ada juga jerawat di punggung kita Dan dia mempunyai pembahasan yang berbeda Pada kali ini kita akan bahas jerawat Yang akan berhubungan di wilayah tulang pipi kita Sahabat MHO TV sering sekali orang mengatakan jerawat Selalu dihubungkan dengan hormon Selalu dihubungkan dengan buber Dan lain sebagainya Benarkah seperti itu mitos atau fakta? Faktanya adalah Seorang yang mempunyai permasalahan daripada jerawat Lebih cenderung di wilayah sini adalah Mempunyai gangguan kelemahan penyerapan daripada nutrisi Apa yang bermasalah? Ya, bisa jadi makanan yang kita konsumsi Susah diserap, susah dicerna Karena melebihi daripada kekuatan daripada tubuh kita Kekuatan daripada lambung kita Sehingga banyak makanan untuk nutrisi tersebut Menyebabkan naiknya asam lambung Dan menjadikan gangguan di wilayah jerawat di tulang pipi Anda Makanya ketika Anda mempunyai gangguan wilayah jerawat di wilayah sini Dan tidak kunjung sembuh Dan terus-terus bertambah Bahkan pada wilayah yang lain Anda dipastikan Mempunyai gangguan daripada gangguan lambung Maka ketika Anda fokus untuk membenahi daripada jerawat Anda Bersih, tumbuh lagi Bersih, tumbuh lagi Hal ini sangat tidak menyenangkan Bahkan menjengkelkan Bahkan saking keselnya Anda agaknya pencet-pencet dan keluar daripada darahnya dan sebagainya Dan ini menjadikan bekas pada wilayah pipi Anda atau wajah Anda Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah Pastikan Anda Makan makanan yang terlalu kering Seperti kacang, itu kan kering Roti, itu kering Makan makanan senek yang kering-kering Dan makanan yang terlalu dingin Jis buah Dan makanan yang lebih dari 8 jam Pastikan dihindari Kenapa? Itu membuat pencernaan tidak baik Itu menjadikan penyerapan yang susah dilakukan oleh lambung tersebut Makan sering sekali orang yang mempunyai gangguan ini Sangat-sangat menghindari kacang Bukan kacang yang bermasalah Tapi keringnya kacang Coba kalau konsumsi kacang rebus Insya Allah tidak menjadi masalah Tapi ketika kacang goreng Kacang bakar Ini akan menjadikan permasalahan besar Penyebabnya adalah Kacang tersebut susah dicetar tubuh Sehingga asam lambung naik Dan Anda dipastikan Akan terkena jerawat Maka disini Jika Anda berjerawat Ada sebuah solusi yang sudah kita kenal Yang sangat mudah Adalah Madu Kuning saat lambung Minum Dan bisa dibuka untuk masker Untuk mengatasi gangguan jerawat Yang terjadi pada diri Anda Yang sering sekali muncul Tanpa Anda inginkan Dan tidak menyenangkan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb MHO TV Bermanfaat untuk umat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!